Halo, salam bila tanpa judi. Ketemu lagi di channel saya, Coach Sandy. Hari ini pertama kali Sumsel mengadakan coaching klinik yang diadakan oleh saya sendiri. Jadi ini alamannya di Utopia, di seberang area duta. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Menyediakan tempat untuk mengadakan coaching klinik, karena tren biliar benar-benar lagi naik. Jadi sudah sahannya, kafe-kafe dan seluruh tempat nongkrong harus mengadakan event biliar juga ya. Sudah ada foto ganteng. Hidungnya seksi. Nah, disini disediakan juga untuk foto boot. Benar-benar apa ya. Ini apresiasi buat saya sendiri. Saya berterima kasih untuk diri sendiri karena sudah berjuang sampai saat ini. Dan akhirnya saya sekarang sering mengadakan event-event yang skalanya tingkat nasional. Kemarin di Tangerang, terus sekarang di Sumsel. Kita kenalan dulu yuk sama logo-logo sponsornya. Saya berterima kasih penuh buat sponsor yang sudah men-support full event ini. Terutama The Skill Warrior, The Finch, Kojubek. Makasih banyak, ini sponsor Platinum kita, sponsor terbesar. Kemudian Karabau, partner saya. Ya, makasih banyak untuk One Stick Bogor. Ini rumah biliar di Bogor. Kalian harus mampir, rekomendasi buat teman-teman di Bogor. Kemudian Breaksud dari Bandung. Ini sponsornya nasional ya. Di Palembang kemana nih sponsornya? Terus calling, ini fast calling. Produk lokal. Kemudian Hydra, produk bola, tip, cok. Terus The Sultan. The Sultan ya. Kalau kalian sering nonton TikTok, ini The Sultan. Membahas tentang profil-profil pemain biliar di seluruh dunia. Terus Igistonit Biliar dari Jogja. Terima kasih sponsornya. Terus MY, ini MY brand saya sendiri. Sentra Biliar, Apenjing, North Gloves, Utopia, dan semuanya. Terima kasih buat semua yang sudah support. Kemungkinan kita akan mengadakan event-event yang lebih besar lagi. Nah, nanti ini coaching kliniknya kita menggunakan meja 5 feet. Kenapa meja 5 feet? Ya, karena memang kita hanya mengenalkan dasar-dasar fundamental cara bermain biliar saja. Nah, ini tempat sharing session-nya. Ini foto-foto saya bersama artis-artis. Kemudian ini di belakang ada tulisan One Day Activity Code Sandy. Gak nyangka juga bisa sampai sekarang ini. Akhirnya kita bermanfaat untuk semua. yang dulu kita diomongin dari belakang, diomongin negatif. Akhirnya biliar tanpa judi menyebar ke seluruh Indonesia. Dulu mungkin gak percaya kalau berada kali ini kalau menyebar ke seluruh Indonesia. Salam biliar tanpa judi. Salam biliar tanpa judi. Salam biliar tanpa judi. Break ini artinya kita dalam pembukaan dalam kehidupan. Breaking di dalam permainan biliar sama dengan bagaimana kita membuka peluang hidup kita. Dengan skill yang cukup, peluang akan lebih terbuka kepada kita. Break, cuk. Jadi kalian kalau ada permasalahan kehidupan... Tuh, jadi break ya. Laju, gak masuk. Oh, iya, 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 iya. Rp. 300.000. Memang gak nyala kenyum, mas. Ini baru sini, baru sini. Rp. 300.000. Mantap, ya. Yee. Mereka gak lain, mandanya sayur ini enak, becinyo. Tanya. Tunggu, dua, tiga. Tunggu, dua, tiga. Nah, itu ujah aku tuh. Sini, mas, naik sini, mas. Ini peganglah dulu. Oke, itu duit tiga ratusnya. Nah, spesial di Toko CKOPI. Nah, ya. Yee. Satu sama tujuh. Satu sama tujuh juta. Jari persembahkan buat teman-teman yang ada di sini. Siapa yang beruntung? Oh, sakol. Baik nasib kau. Mau masuk, indah ini. Dapatkan berprice. Satu buat tas kolin, 4x6. Harganya 1,7 juta. Yes. Ini 4x6, ye. Mantap, cash kolin. Oh, kalau sosok Code Sandy sendiri, saya mengenal lewat sosial media. Salah satunya akun TikTok dan YouTube. Promosi sentral biliar. Salam biliar tanpa judi. Saya tahu Code Sandy itu dari awal klub BBC di Pelembang. Ya, kalau pendapat Code Sandy dari dulu memang sehati dengan saya. Biliar tanpa judi. Saya paling tidak suka memang biliar itu adanya perjudian. Awal kenal Code Sandy itu karena sering main di sentral biliar saja. Jadi, sering waktu gabung sama anak-anak tim, terus diajakin buat masuk tim, latihan bareng, segala macam. Akhirnya diajak ke Code Sandy untuk gabung ke tim sentral biliar perembang. Jadi, itu kenal mulai dari Code Sandy, ya? Kenal Code Sandy itu pertama kali, pertamanya itu main di sentral. Terus, tahu Code Sandy awalnya itu dari YouTube, karena tutorial biliar. Terus, selama-kelamaan diajak ikut tim sentral. Jadi, sering main sama Code Sandy. Oke, untuk kenal Code Sandy, kita kenal dari TikTok. Bisa dari YouTube juga. Aku kenalnya itu lebih banyak dari TikTok. Pertama, kenal Code Sandy itu dari TikTok, ya? Tapi, saya itu sebenarnya pertama kali enggak tahu kalau Code Sandy itu dari Palembang. Pas main di sentral, eh, tahu-tahu ada Code Sandy, gitu. Kalau Code Sandy tersendiri, orangnya ramah, friendly. Kalau kita negur, enggak ditegur. Mudah, mau rasenyum juga orangnya. Code Sandy itu mainnya tuh ya kayak bagus gitu, kan? Jadi, aku tuh kayak lebih tertarik aja. Abis main biliar. Code Sandy, karena saya baru beberapa bulan terakhir ini mengenal beliau dari sosmed tadi, menurut saya yang digaungkan beliau sangat positif. Selama ini stigma biliar di masyarakat selalu negatif. Selalu dikaitkan dengan perjudian dan negatif lainnya. Tapi dengan adanya branding dari Code Sandy, itu sangat positif untuk menarik minat masyarakat yang selama ini menganggap biliar itu negatif. Dan pendapat tentang Code Sandy, Code Sandy ini salah satu motivasi saya juga untuk lebih semangat lagi main biliar, karena dari Code Sandy juga saya dibolehin jadi main biliar, karena dia udah punya stigma biliar tanpa judi. Jadi, dari situ orang tua saya setuju untuk main biliar, men-support saya. Jadi, bagus lah buat Code Sandy untuk kedepannya. Semoga lebih kasih karya-karya yang lebih menarik lagi, dan selalu memotivasi orang-orang lainnya. Nah, Code Sandy ini memang orangnya keras. Mendorong program biliar tanpa judi. Saya mendukung sekali. Untuk acara hari ini cukup meriah ya, karena rame juga yang datang, terus disupport juga sama sponsor-sponsor yang ada. Pokoknya mantap lah untuk acara hari ini. Acara hari ini, kalau dari kacamata saya cukup baik, karena antusiasnya luar biasa. Walaupun dengan keadaan yang serba terbatas, tapi eventnya luar biasa. Men-edukasi, terus bisa sharing, terutama untuk pemula-pemula yang main biliar. Itu aja mungkin. Acara hari ini, kita cukup banyak dapat informasi yang menarik lebih, dan tentang-tentang biliar. Dan seru juga sih untuk acara hari ini. Tentang acara hari ini, ceria ya, rame. Menyenangkan kayak ada sharing-sharing tentang pengalaman bermain biliar Coach Andy, tentang biodata, dari kapan Coach Andy main. Jadi, kita di sini sharing-sharing, seru. Acara sore ini cukup mengesankan sekali. Mungkin kalau ke depannya ada lagi acara-acara lagi yang selain Coach Andy, akan meramekan biliar di Palembang. Oke, selesai sudah rangkaian acara saya hari ini. Luar biasa. Ini pengalaman pertama saya di kota Sumsel, kota kelarian saya. Pertama kali juga Sumsel mengadakan coaching linik, dan Alhamdulillah yang memecahkan rekor oleh saya sendiri. Jadi, luar biasa ya. Terima kasih buat para sponsor, buat teman-teman yang terlibat, buat para peserta yang sudah hadir di acara saya. Semoga akan ada event-event yang lebih besar ke depannya. yang jelas untuk gerakan biliar yang lebih positif. Oke, thank you semuanya. Salam biliar tanpa judi. Salam biliar tanpa judi.